Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Saya usapkan dari kota Jakarta Jadi pagi hari ini Pagi buta ya Hampir pagi buta Saya sudah ada di stasiun Gambir Dan hari ini saya akan bertolak menuju Kota Pahlawan Surabaya Naik kereta api Argo Semeru Nah perjalanan hari ini Itu bakalan seru banget ya Karena Jakarta Surabaya via jalur selatan Akan memakan waktu yang cukup lama Nah kira-kira seperti apa keseruannya Ikuti naik perjalananku Ini dia, enjoy Selamat pagi teman-teman Nah jadi ini tuh pintu selatan Hanya melayani boarding task Melalui sidik wajah ya Kalau misal kalian gak mau nyerahin data Atau masih pengen melakukan boarding Dengan cara manual itu Via hal utara di sebelah sana Gitu Ini jam setengah enam Sekitar 50 menit lagi sebelum jam keberangkatan Tadi dapat pengumuman Langkaian Argo Semerunya Udah tersedia di jalur Satu Stasiun Gambir Pagi hari ini terpantau Rame banget ya Karena ini mendebati Hari Tahan Baru Jadi ada di puncak Libur Natal dan Tahun Baru Itu yang antrian di sana Yang pandep itu Merupakan antrian Yang mau daftar Face recognition boarding task Gitu Jadi caranya sebenarnya simpel Cuman mungkin karena di Jakarta itu Lagi crowded Jadinya ada antrian panjang itu Jadi caranya kalian tinggal Masih IKTP aja Terus nanti ketugasnya akan scan fotonya Nanti dengan sendirinya Atau dengan otomatis Datanya itu akan Terlacak gitu Yang udah kita tau ya Untuk kereta api Di stasiun Gambir itu Disediakan di jalur 3 Di paling atas Kita naik ke atas aja ya Lewat eskalator Di tadi ada salah Ternyata Argo Semerunya Itu disiapin di jalur 4 Terus jalur 4 itu ada di sebelah kanan Jadi nanti kita naikin ke sini Gitu Dan saya hari ini duduk di eksekutif 2 Jadi di paling depan ya Nah ini Naik dulu ke atas Ini dia di Kereta api yang mewah Yang mewah Yang mewah Yang mewah Dan mewahkan modifikasi Oleh Balayasa Mereka 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 Mungkin nanti Kalau Kalau Mereka Mereka Saya Mereka 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 tapi taksaka tambahan. Yang menggunakan taksaka tambahan ini tidak menggunakan pakaian banyak. Saya menggunakan rangkaian stainless steel angkatan sebelumnya. Yang menggunakan rangkaian baru itu keperangkatan pagi dari stasiun Yogyakarta Tuku. Nah, spesialnya pada perjalanan muka ini rangkaian kereta Argo Sumeru ini menggunakan livery stiker tematik Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024. Meskipun ada beberapa kereta yang belang-belang tapi sudah cukup lumayan ya. Lumayan nampak gitu. Dan nampaknya saya harus puas atau harus menikmati pemandangan dari single seat paling depan karena kebetulan saya nomornya itu 1C dan sudah ketebak dari luar berkat jendela toiletnya gitu. Kita masuk aja ya. Bismillah. Wow, ini dia nih. Ini dia. Nampaknya urutan kursi atau baris kursi rangkaian dari kereta Api Argo Sumeru ini kompak ya dari eksekutif 1 nomor besarnya ada di belakang nomor eksekutif 2 nomor besarnya juga di belakang sampai dengan eksekutif 5 jadi setadi saya pantau itu udah apa nomor 13-nya itu di baris belakang semua kalau dari arah Jakarta ke arah Surabaya dan nampaknya saya harus mencoba mencari kepuasan selama 10 jam setengah duduk di baris paling depan jadi karena kereta Argo Sumeru ini pintunya masih manual dan kemungkinan nanti selama 10 jam setengah hampir setengah harian saya jadi petugas penjaga pintu nih jadi buat masukin pintunya itu selalu ketutup untuk susunan rangkaian dari kereta Argo Sumeru dari arah Jakarta ke Surabaya itu dimulai dari yang paling depan itu pastinya ada lokomotif ya sebagai penarik kemudian ada eksekutif 1 2 3 4 dan 5 terus di belakang eksekutif 5 ada kereta makan kereta makan mewah yang tadi udah saya lihat ya dari bagian luar di belakang kereta makan ada eksekutif 6 7 8 dan 9 kemudian di paling belakang untuk kereta penumpang itu ada kereta kompartemen switch kelas paling mewah dalam satu perjalanan kereta Argo Sumeru ini kemudian di belakang kereta kompartemen ada kereta pembangkit sebagai penutup rangkaian dari kereta api nomor 18 Argo Sumeru inilah dia nih lokomotif penarik dari kereta Argo Sumeru pada perjalanan kali ini CC CC206-1315 depo induk Sidotopo dibacanya lokomotif seri CC206 memulai dinas tahun 2013 urutan ke-15 alokasi depo lokomotif Sidotopo kota Surabaya dan di jalur 2 ini persiapan KRL melintas langsung selamat menikmati yang baru masuk di stasiun Gambir pagi hari ini adalah kereta Bima sebenarnya rade disayangkan juga ya kereta Bima nyampe Jakartanya itu udah terang padahal jadwal sebelumnya ini dia nyampe Jakarta itu waktu subuh dan rangkaian Bima ini merupakan serangkaian yang bertukal guling ya bahasanya sama kereta Argo Semeru ini jadi kereta Bima yang pagi ini yang ada di depan saya ini ini bakal ditarik dulu ke depo Jakarta kota terus nanti sore dia jadi kereta Bima nah ini kan pagi ini kereta Argo Semeru yang saya naikin ini kan dinas sebagai kereta Argo Semeru sore nanti sampai di Surabaya malamnya itu bakal dinas kembali ke Jakarta sebagai kereta Bima ini jadi ini Bima yang ini kemarin pagi adalah kereta Argo Semeru gitu teman-teman model tuker-tukerannya di Surabaya kereta yang warna biru ini merupakan kereta kelas kompartemen ya kereta paling mewah dalam satu perjalanan kereta api Argo Semeru tiketnya itu kalau gak salah untuk fulltrip itu seharga 2 jutaan 2 juta ke atas lah semoga ada rejeki buat yang lain naik kereta kompartemen buat saya ataupun buat kalian ya amin nah jadi ini kereta Bima ini kereta Argo Semeru disana KRL dan kalau nanti KRL-nya udah hilang kalau yang saya lihat itu disana ada lokomotif kereta gitu saya gak tau ini kereta apa kemungkinan kereta aku parah yang kali ya yang pagi jadwal pagi saya juga kurang apal dan inilah dia suasana pagi di kota Jakarta tepatnya di stasiun Gambhir kayaknya tadi malam habis hujan deh jadi rangkaian kan agak sedikit basah gitu kayak bekas hujan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kembali selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Jadi pukul setengah 7 kurang 10, pukul 6 lebih 20 kereta Argo Semeru lepas jangkar dari stasiun Gambir Menuju tujuan akhirnya di stasiun Surabaya-Gubeng, kota Surabaya Kali ini perjalanannya bakalan seru banget, akan menempuh waktu sekitar setengah hari, yakni sekitar 10 jam setengah Dan dijadwalkan tiba di stasiun Surabaya-Gubeng pada pukul 5 sore kurang 10 Jadi kenapa lebih lama, karena kereta ini via jalur selatan ya Yang medannya itu lebih berkelok dan lebih berliku lah dibandingkan dengan jalur utara Jadi kalau dibandingkan sama Argo Bromo Anggrek ataupun Sembrani Yang udah bisa memangkas waktu perjalanan di angka 8 jam Kereta api Argo Semeru dan kereta api Bima baru bisa dipush di angka 10 jam setengah Begitu, karena medannya juga berliku dan lebih memutar ya Karena lewat selatan, berhubung Surabaya di utara Tapi rutenya lewat selatan jadinya lebih memutar gitu Oke, semoga kalian bisa menikmati tayangan video perjalananku Naik kereta api Argo Semeru dari Jakarta menuju Surabaya via Yogyakarta Mohon maaf ya, karena suaranya harus diganti dengan dubbing kayak gini Oke, enjoy Selamat menikmati Terima kasih Makan penuju tepat itu pada saat kereta api berjalanan Kami kamu dingin kan? Kami kamu dingin kan? Kami kamu Pas kereta Fasilitas makan dan minum Fasilitas kereta makan agar bisa kembali ke tempat duduk selamatan dan minum Kami ucapkan terima kasih untuk tidur Menarik konsumen yang tinggalnya di daerah Jakarta bagian timur Bekasi kota Ataupun daerah-daerah sekitarnya Berhubung keberangkatan Argo Semeru ini pagi banget Jadi memudahkan penumpang Gak perlu kugambil lagi gitu Bersambung kemudian Bersambung kemudian Bersambung kemudian Bersambung kemudian Bus Nah jadi ini adalah moment dimana aku menikmati restoran mewah ala kereta api Argo Semeru Yang pagi tadi di stasiun Gambir udah aku spill ya meskipun dari luar Kala itu aku gak langsung makan berat karena aku bawa sendiri dari rumah Tapi di restoran ini aku beli segelas coklat hangat berhubung aku udah pergi dari rumah itu pagi buta banget Berhubung kereta Argo Semerunya kan berangkat dari Gambirnya kan pagi banget tuh Nah karena butuh hangat-hangat akhirnya aku putusin untuk beli segelas coklat hangat Oh iya FYI gerbong makan ini itu merupakan restorasi dari kereta makan angkatan tahun 2002 nomor urut sarana keempat Jadi bukan kereta baru ya atau bukan gerbong baru melainkan sebuah reparasi atau sebuah restorasi lah gitu Perbaikan dan permajaan sarana lama yang dipugar supaya menjadi mewah Berhubung kereta api Argo Semeru maupun kereta Bima itu kereta kelas mewah gitu ya Berhubung kereta Berhubung kereta Berhubung kereta Berhubung kereta Berhubung kereta Oke ya, salah satu yang saya juga membuat keren itu adalah penataan, bukan ya, alat atau rutin lainnya. Jadi ini sama kayak panoramik, jadi modelnya itu geometrik, jadi tinggal kita menurunkan aja. Nah itu kalau nahan itu tengah, kalau misal mau naikin lagi, itu tinggal bergantung yang paling atas. Nah itu gitu, sama kayak yang di kereta panoramik ya nanti hari saya naikin, Sudah lama sih, cuman mirip. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Well, ini merupakan suara pengganti saya dari suara asli. Karena suara saya kalah sama suara dari luar gitu. Dan langsung saja aku jelasin, jadi waktu itu aku berhasil tidur selama kurang lebih ya sekitar 1 jam. Selepas keretanya berangkat dari stasiun Jatibarang, eh sorry, melintas langsung dari stasiun Jatibarang. Dan bangun-bangun itu sudah melintas langsung di stasiun Ketangkungan dan posisi kereta Argo Semeru lagi ngebut-ngebutnya. Karena petak antara stasiun Cirebon, Perujakan di Kota Cirebon, sampai dengan stasiun Perupuk di Kabupaten Tegal atau Berpes, itu ada di kecepatan sekitar 120 km per jam untuk kecepatan maksimalnya. Tetapi untuk rata-ratanya ada di sekitar ya mungkin sekitar 117, 118 dan maksimalnya ada di angka 120. Kalau itu aku bisa tertidur aja rasanya benar-benar lebih dari cukup deh. Karena waktu itu keretanya benar-benar berisik juga sih dan guncangannya berasa banget mungkin karena efek aku duduk di ujung pintu kali ya. Dan beruntungnya rangkaian kereta Argo Semeru ini sudah menggunakan rangkaian jenis stainless steel produksi tahun 2018 ataupun 2019. Jadi meskipun kalian duduk di baris paling depan atau dapet di baris paling depan, kaki kalian itu gak akan nabrak sama ujung tembok gitu alias masih ada space buat terbahan atau buat selonjoran. Jadi ya kayak gini nih, menikmati ASMR guncangan dan deru roda kereta api Argo Semeru. Sebenarnya ini bukan keluhan ya, tapi lebih kayak ya mungkin dari sini aku menikmati seni naik kereta api begitu. Dan ini dia penampakan toilet yang ada di kereta api Argo Semeru. Untuk toiletnya seperti biasa ya, udah dibedain antara wanita dan pria dan hanya tersedia di satu ujung sisi aja di belakang kursi nomor 13 alias lebih dekat dijangkau dari baris kursi nomor besar. Dan kurang lebih ukurannya tuh segini ya, masih sama kayak stainless steel pada umumnya yang gerbongnya warna abu-abu kaleng gitu. Menurut saya sini ukurannya udah pas ya, gak begitu luas dan juga gak begitu sempit. Jadi kalau untuk melakukan aktivitas buang hajat itu kayak masih pas gitu. Dan ini ada wash table, ada toilet juga, ada tombol flush, ada juga jet sprayer, serta ada sabun dan ada kaca cermin yang secara berkala itu diperiksa dan dibersihkan. Ini jendelanya, bisa dibuka kalau aja kalian mau cari angin atau ngeliat view kayak gini. Terima kasih telah menonton! Oke ini menjelang siang hari, tiba di stasiun Purwokerto ketemu sama kereta Taksaka. Persiapan diberangkatin lagi kayaknya ini datangnya udah keletih. Jadi ada waktu yang, waktu singgah yang cukup lama di stasiun Purwokerto ini. Terima kasih telah menonton! 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 Jam 12 siang tepat siang hari bolong, kereta Argo Semeru kembali berhenti di stasiun Kutuarjo untuk naik turun penumpang dan pengisian air untuk kepentingan toilet. Terima kasih telah menonton! 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 Nah jadi nggak berselang lama setelah keberangkatan kereta Argo Semeru dari Jogja Aku memutuskan untuk balik lagi ke kereta makan buat makan siang Dan makan siangku kala itu bukan makanan berat ya Kayak nasi goreng ataupun semacamnya Melainkan cemilan kayak Chiaomi ini Karena menurutku pribadi beberapa kali aku makan Chiaomi ini udah cukup mengenyangkan ya Dan ya kalau soal harga juga nggak begitu mahal dibandingkan makanan berat lain Kalau buat saya pribadi Makanya itu saya membeli makan Chiaomi Dan berhubung kereta makannya ini kereta makan mewah Kayaknya rasanya bahasa jawanya tuh kayak ngeman gitu loh Ngeman-ngeman kalau nggak dinikmati lebih dari satu kali gitu Karena kereta makan ini cuma ada ya berapa ya Terbatas lah gitu intinya kereta makan mewah yang ada di kereta api Indonesia saat ini Kereta makan mewah itu, oh iya untuk informasi ya kereta makan mewahnya itu cuma ada di kereta Argo Semeru Bima, Sembrani, Pandalungan Dan kalau nggak salah ada Gaya Baru Malam Selatan juga deh Kalau nggak salah ya Sekitar pukul 2.30 Terbatas yang kurang kereta Argo Semeru tiba di stasiun Solo Balapan Yang tempoh hari baru saya datengin buat nyobain naik kereta api Argo Dwi Pangga New Generation Buat videonya bisa kalian tonton di channel saya ya Keretanya enak banget dan benerininya disini cuma sebentar aja Oke sekarang posisi kereta Argo Semeru lagi melaju di antara daerah sekitar Solo sampai dengan Madiun Mungkin di video ini udah masuk antara Seragen atau Ngawi gitu ya Nah di antara kedua wilayah ini antara Solo sampai Madiun itu keretanya kembali digeber ya Karena batas kecepatan operasional dari stasiun Solo Ngebres Sampai dengan stasiun Mojokerto itu ada di angka 120 km per jam Berhubung dari stasiun Solo Balapan sampai dengan stasiun Madiun Kereta Argo Semeru gak melayani pemberhentian di salah satu stasiun pun Jadinya kereta ini digeber untuk mengejar ketelambatan Ataupun mengejar ketepatan waktu kedatangan di stasiun-stasiun pemberhentian berikutnya Karena kereta Argo Semerunya digeber dengan kecepatan tinggi Untuk mengejar ketepatan waktu di stasiun-stasiun pemberhentian berikutnya Akhirnya ya waktu itu suara asli yang ada di videonya itu kalah sama suara deru kereta api Mulai dari deru waktu ngelewatin jembatan Ataupun deru yang ditimbulkan oleh lajunya kereta api itu sendiri Akhirnya aku pakai klip mengganti supaya bisa didengar lebih jelas lagi Kayak gitu Ini lagi ngebut Supaya tepat waktu sampai ke Surabaya Oke Oke Ini tiba di stasiun Kertosono Jadi di stasiun pertemuan ya Jadi di sana itu ada pertigaan Tol ke kanan itu ke Malang Kita ke kiri ke arah Surabaya Ini Kertosono masih ada di Kabupaten Nganjuk ya Cuma dua petak dari stasiun Nganjuk Tadi di stasiun Nganjuk berhenti Dua petak jalan lagi Dua petak jalan di depan berhenti 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 lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau dibilang puas sih sebenarnya saya bersyukur ya tapi kalau untuk puasnya sendiri saya rasa agak mengganjal gitu karena yang pertama bisingnya kereta dan juga ada sarana yang error yaitu pintu, jadi pintunya itu sepanjang jalan itu gak rapet kalau biasanya itu kan jenis gerbong yang sama kayak Argo Semeru ini ketika pintu itu rapet pasti akan bunyi kayak ceklek gitu nah bedanya pintu yang ada di gerbong yang aku naikin kala itu itu gak bisa ceklek gitu jadi meskipun kita udah pakai tenaga buat nutup tetep aja nanti dengan sendirinya kebuka begitu dan itu kayaknya bisa ya diperbaikin untuk ke depannya gitu kemudian bisingnya kereta jadi gak tau kenapa ya kalau itu aku kurang beruntung juga karena dapetin sarana atau gerbong yang kalau saya kasih rating sih kekedapan suaranya itu sedikit kurang bekerja ya mungkin kalau misal masuk ke dalam perbaikan di depo atau di tempat perbaikan gitu sarana mungkin karet peredam suaranya itu bisa lebih dipertebal lagi gitu berhubung kereta Argo Semeru juga merupakan kereta api jarak yang jauh gitu ya dan tiketnya juga gak murah jadi mungkin bisa jadi evaluasi ke depannya kemudian kalau boleh ngasih saran sih seperti yang udah saya jelasin tadi ya waktu di stasiun Kuto Arjo sebenarnya kereta ini tuh agak sedikit mengganjalnya di jumlah pemberhentian ya berhubung kereta Argo Semeru ini dilahirkan dengan nama Argo yang udah dari zaman sebelum ini menjadi sebuah brand prestisius yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia jadi mungkin bisa kali ya direvisi tentang jumlah pemberhentiannya siapa tahu dengan jadinya kereta Argo Semeru atau Bima yang lebih eksklusif pemberhentiannya jarak 821 kilometer dari Jakarta ke Surabaya via Yogyakarta atau sebaliknya itu bisa lebih dipangkas mungkin saran saya ini sedikit gak masuk akal ya karena harus nyusun ulang jadwal cuman yang pengen saya sampai ini ini sekedar saran pribadi kali aja bisa dan bisa jadi evaluasi ke depannya begitu kesan saya sih pastinya bersyukur ya bisa nyobain dan menuntaskan kereta api Argo Semeru secara full trip dari dua arah yang pertama kali bulan Juni dari arah Surabaya ke Jakarta dan pada bulan Desember tahun 2023 dari arah Jakarta ke Surabaya gak ada kata-kata yang bisa lebih cocok daripada kata bersyukur saya seneng banget karena jujur explore perjalanan jauh dari Jakarta ke Surabaya via jalur selatan itu kok kayaknya lebih seru gitu secara waktu tempuhnya aja beda ya kalau utara itu mungkin lebih diprioritaskan untuk kecepatan kalau untuk selatan itu bisa sambil explore dan jalan-jalan oke berhubung perjalanan kereta api Argo Semeru hampir mendekati kota Surabaya saya juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau nonton video ini sampai bagian kesimpulan ini saya jujur bersyukur karena kalian mau menyempatkan waktu kalian buat nonton dan juga aku mohon maaf ya kalau aja di videoku ini banyak kekurangan yang pastinya ada ya dan mungkin penyampaiannya juga bahasanya mungkin kurang cocok dan lain sebagainya aku minta maaf dan pastinya sekali lagi terima kasih semoga bisa menjadi referensi bisa menambah wawasan dan pokoknya ada hal baik yang bisa dipetik dari video perjalananku kali ini sekali lagi terima kasih sudah mau mengikuti keseruanku dari Jakarta ke Surabaya via Yogyakarta naik kereta api Argo Semeru kita tunggu aja yuk nunggu keretanya tiba dan berhenti di stasiun Surabaya Gupeng let's go terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati